atau alhamdulillah besar kali harus galah oke hai bunda bunda teman temanku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semoga yang sakit diangkat penyakitnya semoga yang lagi di perjalanan dilindungi perjalanannya dan semoga yang sedang menemani anaknya ujian buat besok pekan ini atau awal bulan Desember tetap bersemangat ya dan saya pun ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya menghadapi putra saya abang Ibrahim ini untuk menghadapi ujiannya nah besok itu mata pelajaran akidah dan ahlak oh ya FYI ya sekedar informasi anak saya ini berumur 7 tahun dan duduk di bangku kelas 2 SD nah karena selama ini kan sekolah online ya sekolah online dikasih tugas dikasih penjelasan berupa digital video voice note via zoom via video call dan seberapa efektif sih kalau pelajaran online itu saya yakin saya yakin banget kalau bunda-bunda semua yang ada di rumah yang nonton video saya sepakat bahwa lebih efektif jauh lebih it works gitu lah kalau misalnya offline ya gak sih kalau saya pribadi saya ngerasa online itu sebenar-benar alternatif aja ketika ada pandemi tapi overall lebih efek lebih cepat nyampe ilmunya ketika secara face to face ya gak sih gitu dan ternyata anak saya pun lebih suka kalau ketemu langsung oke kembali ke pelajaran akhida ini nah akhida ahlak ini besok ujian semesteran untuk wilayah Ambon dan itu masih kita kan belum bisa aktif sekolah nih jadi dikasih kebijakan untuk sekolah tapi dalam jumlah kecil dan hanya waktunya super terjangkau nah untuk salam ini untuk pelajaran salam dia terbagi fikir bahasa Arab akhida ahlak nah untuk akhida ahlak itu dari halaman 48 sampai 85 materi latihan soal semua ada di situ setelah saya lihat buku catatannya sama aja sih ternyata soal kemudian materi dari buku cetak dengan buku catatan gitu jadi benar-benar gurunya mengambil ilmu mengambil materi benar-benar kurikulumnya mengikuti buku cetak ini nah oleh karena itu saya merangkum semua menjadi satu gitu kalau yang ini saya pakai buku cetak salam penerbitnya nanti saya beritahu di description eh tapi ada deng infonya di video yaitu penerbitnya erlangga semester semester 1 2 untuk madrasa itidaya kelas 2 ya oke jadi materi-materi ini saya kumpul saya rangkum di buku tulis ya kenapa demikian karena saya jauh lebih efektif untuk membawa buku tulis kemana-mana for example ya kalau misalnya kita lagi pengen mau tidur nih pasti kan masuk kamar gak langsung tidur kalau saya ya habitnya seperti itu gak langsung tidur pasti main hp dulu main hp kan gak pure just for playing game only but ya kita lihat social media ada informasi apa terkini gitu kembali lagi masalah sekolah jadi saya gak langsung tidur masuk kamar dengan saya membawa buku catatan yaitu buku tulis yang jauh lebih mini ukurannya yang jauh lebih ringan saya bisa nih ngetes anak saya saya bisa ngobrol sama dia akidah ahlak membahas kebetulan mengenai asmal husna saya bisa ngomong ke dia arrozak itu apa asyakur itu apa tahmid itu apa gitu jadi benar-benar tidak harus pakai buku cetak dibawa kemana-mana dan ini saya nulisnya itu bukan di buku tulis yang seperti apa sih cuma hanya buku dia waktu kelas 1 saya pakai lagi untuk di kelas 2 gitu lihat nih tebal kan bukunya cuma segitu doang yang dipakai yang gak dipakai adalah beberapa yang tinggal daripada nganggur mubazirkan atau misalnya beli lagi buku baru hanya buat catatan ya Allah ya Rabbi itu pemborosan banget apalagi di masa pandemi ini harus benar-benar putar otak harus ngerti ngatur keuangan dengan baik dengan bijak so buku bekas ini saya pakai buat nulis-nulis hal-hal poin-poin yang penting-penting gitu loh kayak misalnya Asmal Husna ada tiga nih yang dibahas di bab pertama yaitu Asyakur Asyakur itu artinya apa sih ya kan Tahmit itu artinya apa sih Arrozak itu artinya apa sih seperti itu jadi gak usah tuh dibawa buku cetak segambreng dibawa ke ya Allah di bawah ke tempat tidur terus lagi nonton TV lagi iklan kan bisa tuh di mute aja TV-nya terus sambil ngobrol nak Tahmit itu apa nak Asyakur itu apa anak masa ya harus dibawa buku cetaknya lah kalau hilang gimana kalau misalnya lagi makan karena tumpahan ini itu ya gak sih jadi maksud saya ini cara saya tip saya ya saya berharap bisa bermanfaat buat bunda-bunda semua karena kita ini adalah madrasah pertama anak kita kita berusaha untuk semaksimal mungkin mengajarkan dia mendidik dia mau dia lagi sekolah online offline gitu ya apalagi sekarang pandemi memang dia minim sekali kebersamaannya dengan guru kita lah yang harus genjot gitu loh untuk benar-benar mendidik anak kita gitu jadi semua waktu kita efektifkan untuk mendidik mengajar sang buah hati tau juga nanti resultnya kan ke kita juga ya gak sih oke dan inilah buku tulisnya itu saya bawa kemana-mana maafkan ya abaikan tulisan acak kadutnya emak ya beginilah apalagi kalau nulisnya kayak bunda-bunda terburu-buru tapi kan saya masih bisa dibaca gitu ya masih pantas kalau bunda-bunda sendiri masih bisa gak baca tulisan saya mohon maaf ya sebelumnya oh iya sembari saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat para senior-senior yang lebih dulu terjun di dunia peryoutubean terima kasih semangatnya kalian terima kasih dukungannya kalian dukungan berupa ilmu-ilmu gimana sih caranya bikin konten yang lebih menarik apa ya kayak timbulkan atau beri ciri khasnya kalian ya ya karena ini yang saya punya karena saya seorang ibu rumah tangga saya punya keseharian tidak lepas dari anak suami rumah dapur so i wanna give you about all my daily activity my mom's life in Ambon because saya merantau di Ambon so i hope you can enjoy my this video teman-temanku semuanya buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya hi salam kenal dari ila ramullah sore berumah tangga satu anak yang sedang giat-giatnya bikin konten dan saya terus berharap berdoa berusaha agar apa yang saya bikin ini bermanfaat buat teman-teman semua ya terima kasih sebelumnya sudah menonton jangan lupa di subscribe like comment and share thank you buat teman-teman saya nih kan ada sebagian juga yang ibu-ibu ya sebagian besar malahan ya ada juga seorang guru hai mbak Eka di Papua tolong dong para pendidik atau bunda-bunda yang punya buah hati putera-puternya dididik tuh seperti apa metode pembelajarannya seperti apa apa tipsnya berbagi cerita please tuangkan di kolom komentar agar bisa dibaca dengan penonton-penonton yang lain karena berbagi informasi itu tidak akan mengurangi ilmu kita justru selain berlilai pahala akan semakin mengasah kita punya kemampuan gitu loh ya jadi please sangat feel free untuk share-share lah ya karena nomor 1 dan 2 sudah dapat jawabannya sekarang di nomor 3 lafal Alhamdulillah juga disebut A kalimat syukur B kalimat tercela C kalimat sederhana kalimat syukur kalimat apa? syukur besarin suaranya kalimat syukur oke Allah SWT wajib mendapatkan pujian karena Allah A terpuji B memberi nikmat kepada seluruh makhluk adalah A Allah B manusia C nabi Allah jadi siapa yang memberi seluruh kenikmatan ini? Allah yang panjangnya Allah subhanahu wa ta'ala lafal hamdallah apa itu hamdallah? Alhamdulillah lafal hamdallah dibaca dalam zikir setelah sholat sebanyak orang zikir itu berapa kali sih? kalau habis sholat 3 bukti sikap bersyukur atas hasil panen yang melimpa adalah A berfoya-foya B mengeluarkan sodokoh C bermegah-megahan B apa? besarin suaranya B apa itu? Baca ini loh melakukan bukan melakukan ini mengeluarkan sodokoh mengeluarkan sodokoh berfoya-foya itu apa sih? beli-beli sesuatu yang tidak diperlukan zat yang paling berhak mendapat pujian adalah A Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beramal atau orang yang bersedekah Allah kenapa suaranya kecil? besarin siapa? Allah satu ucapan Alhamdulillah pahalanya sepadan dengan nih satu ucapan Alhamdulillah nilai pahalanya melebihi beratnya bumi dan isinya nah bumi dan isinya kan itu banyak dan besar dan berat jadi kalau misalnya baik dapat pertanyaan seperti ini salah satu ucapan Alhamdulillah pahalanya sepadan dengan A beratnya besi B beratnya kapal beratnya bumi dan isinya apa? C apa jawabannya? beratnya bumi dan isinya oke lafal kalimat tahmid adalah tahmid Alhamdulillah oke arti lafal Alhamdulillah adalah segala segala masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala paling berhak dipuji karena Allah kalau kita bersyukur Kita ditambahin nikmatnya sama Allah Ditambah Ditambah oleh Allah Mengapa Allah paling berhak dipuji Karena Allah maha Maha terpuji Kapan saja lafal Alhamdulillah Diucapkan Pada saat apa ini lafal diucapkan Oke mam, sini sudah menit ke-12 Dukung channel saya dengan cara subscribe Like, comment, and share Thank you for watching, see you in my next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton